assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya tentunya di channel kior ya guys oke bukan kalau namanya kalau kita tidak membahas tentang cat-cat story horor dan juga telepon-telepon horor ya guys oke jadi kemarin saya sudah membuat sebuah video tentang seren head like head dan juga yang lain-lain ya guys jadi buat kalian yang belum kunjungi kirol ya guys silahkan mampir di channel kirol ya guys oke jadi di video ini kita akan membahas tentang yaitu siren head versus light head ya guys jadi buat yang belum tahu siren head dan lagi itu siapa saya terangkan sedikit ya guys jadi seren head adalah monster dari SCP yang badannya tinggi besar dan di kepalanya adalah sirina ya guys makanya disebut seren head si kepala Sirena ya guys dan juga light head adalah monster dari SCP juga yang di kepalanya adalah lampu ya guys makanya disebut light head oke mungkin jika kalian penasaran silahkan langsung nonton video ini ya guys karena video ini kita buat hanya segera hiburan untuk teman-teman semuanya ya guys dan ini karangan fiktif dan ini chat yang kita buat untuk kalian ya guys oke jadi tanpa bahasa pasti langsung aja kita ke chat story ya guys oke jadi kemarin saya sudah berkomunikasi dengan salah satu teman saya yang bernama Andre ya guys kebetulan Andre eh di sini adalah naruh sumber kita ya guys dia melihat langsung kejadiannya itu ya guys jadi kita mencoba chatnya guys oke oke pertama-tama kita hai Andre tabel itu guys dia menjawab ya lalu kita lalu kita apa kabar kamu dia menjawab baik tapi kemarin aku habis demam tinggi katanya lalu dia menjawab ya tapi bukan karena sakit dia bilang gitu guys lalu kita menjawab lalu kenapa kau bisa sampai doang tinggi ya kita bilang gitu guys lalu dia menjawab juga kejadiannya sangat rumit aku juga masih bingung ya pelan-pelan Andre dan itu guys lalu dia bilang lagi tapi jangan bilang siapa-siapa ya dia bilang gitu guys dia memasang kepada kita seperti itu hanya kamu yang aku beritahu dia bilang gitu oke lanjut kita bilang baiklah Andre dia bilang kau tahu kan kemarin aku liburan oke jadi kebetulan saya singkat ya guys si Andre ini kemarin mungkin saya belum belum tahu dan kalian pasti belum tahu kemarin itu Andre liburan di salah satu tempat usaha gitu ya guys dan dia ya melihat sesuatu jadi kita simak aja ya guys mungkin ini akan menarik buat saya juga ya karena saya juga belum tahu lalu saya bilang iya iya tahu kamu kan bilang mau mau liburan lalu dia menjawab nah kebetulan waktu itu melewati hutan yang sangat panjang seperti tak ada ujungnya lalu kita sempat berhenti untuk istirahat tapi tiba-tiba aku terpisah dengan rombongan rombongan yang kita bilang nah kok bisa jadi kau tersesat tapi itu guys lalu dia menjawab iya aku tersesat aku sangat bingung sekali aku ketakutan ya guys namanya juga di hutan kita berpisah dengan rombongan pasti ya ya itulah takut sekali guys pasti jika saya diposisi dia pasti juga sangat ketakutan guys lalu aku mendengar suara aneh seperti monster dia bilang gitu guys kita bilang apa monster gimana ciri-cirinya guys kita bilang gitu ciri-ciri monster itu lalu udah menjawab yang kulihat pertama dia tinggi besar jadi bukan satu yang kau lihat iya ada dua yang pertama ciri-cirinya tinggi besar menakutkan diatas kepala seperti pipih kalau aku lihat seperti tua atau ciri-cirinya terus dia bilang gitu karena mengeluarkan bunyi dia bilang terus-menerus bunyi sampai aku gemeteran tinggi besar tinggi besar kepalanya tua tak salah lagi itu siren head saya bilang gitu guys iya mungkin itu dan yang satunya lagi dia datang dari arah kota seperti kilat seperti kilat bentuknya juga tinggi besar lalu di kepalanya ada lampu yang sangat terang sekali sampai aku silauh melihatnya lalu kita bilang jadi mereka bertemu di hutan itu kita bilang itu guys lalu dia menjawab lagi ya awalnya aku kira dia berteman karena sama-sama monster ternyata mereka malah bertengkar kata antri gitu gitu guys karena kebetulan antri itu disana dan melihat langsung ya guys kejadian ini makanya dia sampai demam tinggi ya guys ya kita bayangin aja kita disitu gak ada siapa-siapa ada monster sedang bertengkar dan jika simon itu lihat kita pasti wah habis gitu guys oke lanjut bertengkar iya mereka bertengkar letaknya tidak jauh dariku makanya aku sangat ketakutan aku berharap mereka tak melihatku yang tadi bilang gitu guys jika sampai melihat jadi apa aku kau tahu kau tahulah dia bilang gitu siap-siap baik lalu kita bilang kenapa mereka bertengkar ya lalu si antri menjawab setauku sih mungkin mereka merebutkan kekuasaan di hutan gitu guys bisa jadi lalu siapa pemenangnya kita tanya gitu guys kalau soal itu aku tak tahu soalnya aku pingsan dan terbangun sudah ada di rumah dia bilang gitu guys mungkin saking shocknya ya guys sekarang demam aku karena melihat itu kita bilang wah seram sekali jika aku di posisimu pasti mengalami hal yang sama dia bilang si antri ini iya kalau begitu sudah dulu ya jadi sampai disini kita belum tahu siapa kemenangannya ya guys karena si antri keburu pingsan ya guys tapi dari segi monster leher tunjuk seri ini kemungkinan imbang guys karena sama-sama monster dan memiliki monster tubuh yang sama guys mungkin hanya itu cukup itu ya guys jika kalian ada request yang lain silahkan komen disini ya guys contoh siapa silahkan komen-komen di bawah ya guys jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dukung channel ini terus agar terus berkembang mungkin coba sampai disini dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati